Intro Persatuan Alumni GMNI menggelar acara berdialog peradaban bangsa nasionalis Islam dan TNI dengan tema Siapa yang melahirkan republik harus berani mengawalinya. Acara ini digelar di gedung Persatuan Alumni GMNI Jakarta. Cara yang diketuai oleh Ahmad Basara selaku Ketua Umum GMNI ini juga menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Staff Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam memberikan paparan, Muldoko mengatakan jangan pernah meragukan komitmen TNI dalam menjaga Pancasila karena disinilah tiga komponen bangsa duduk secara bersama. Selain itu, kolaborasi dan sinergitas antara tiga kekuatan utama penopang Indonesia juga harus terus terbangun. Berikutnya, pos-pos perbatasan yang dulu, yang dulu saya waktu jadi panglima mengakui pos perbatasan apa itu? Malaysia, tapi sekarang justru orang Malaysia mengakui pos perbatasan Indonesia. Berubah, semuanya telah berubah. Ini menjadi sebuah hub-hub promtai-dutai. Pak Jokowi telah membangun kultur penghukum, meningkatkan dari yang sebelumnya. Nah ini hadirin sekalian, saat ini telah terjadi situasi seperti itu, kita, kita, kita semuanya, kita semuanya harus berusaha semaksimanya mungkin ikut bagian dari part of itu. Kita ikut bagian dari part of it. Untuk itulah, cara kita mengawal, cara kita mengawal negara ini tidak saja kita hanya berpikir persoalan-persoalan pertahanan dan keamanan, tetapi juga bagaimana kita ikut mengawal bangsa ini keluar dari kemiskinan, bangsa ini keluar dari apa itu, hal-hal yang masih tidak maju, keluar dari kesulitan-kesulitan kesehatan dan selesai. Dan semuanya yang saat ini telah ditanggung dengan baik untuk itu, untuk itu. Jauh lebih penting adalah bagaimana kita semuanya duduk bersama. Duduk bersama. Tiga komponen tadi, duduk bersama-sama. Kalau duduk bersama-sama, itu yang takut negara-negara. Jakarta, Tim Liputan, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Terima kasih.